Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi hari ini aku bakal melakukan Bangkok haul, apa aja yang aku belanja di Bangkok, sebenernya yang lalu cuman we'll see, oke di Bangkok tuh murah-murah banget guys, tapi aku gak aku tuh belanja mostly di platinum aku gak, eh sama siam siam apa ya, siam paragon namanya langsung aja kita buka, bismillahirrahmanirrahim kosong gak, gak, tadinya ini tuh baju-baju kotor aku sama baju-baju itu, cuman aku udah keluarin dia pada nanti bau kan, segala macem mari kita mulai, yang pertama ini ada nah, kecil-kecil dulu ya ada jepetan-jepetan kayak gini, kalian tau gak ini aku beli sebanyak ini literally sebanyak ini, itu cuman 300 bal, kayaknya deh oke, jadi mungkin sekitar 150 ribu murah atau mahal sih? ini menurut aku lucu menurut aku lucu banget, ini ada sih sebenernya di Indo, ini kayak udah, cerminnya juga terus ada pita kayak gini, so cute aku gak kuat, menurut kayak gini-gini ya, terus ada jepetan kayak gini, menurut aku untuk sebanyak ini ya, murah gak sih? eh bukan 150 berarti itu kayak sekitar 140 ribu lah ya semuanya, ada jepetan kayak gini, dikit rambut, jepetan lagi, jepetan lagi, jepetan lagi, terus ini gak tau, ini pulpen, pensil, oh ini pulpen, tapi cute banget, gemes banget, gemes, jepetan lagi, gemes banget, gak kuat, terus kualitasnya bagus, lucu banget gak sih? terus aku beli semua warna, ada pink, ada ungu, ada biru, sini nanti ada kayak gini, scrunchy, gemes, 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 gak kuat, gak kuat, oke lanjut, eh, gak lupa, kesini, ini dia, yang pertama aku beli, ini ada di, ada namanya toko di Bangkok itu, dia terkenal banget, itu namanya Paradise guys, eh, kok Paradise sih? ngasal, namanya itu Desember, 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 ini aku tuh beli baju ini tuh cuman 200 baht, jadi mungkin 90 ribuan, sampai 100 ribu kali ya, it's a dress, lucu banget nanti buat ke Bali-Bali, percaya deh, ini aku, ini tuh pas dipake, lucu banget, waktu di, waktu di mana? waktu di, di patungnya tuh lucu banget, terus bagannya juga bagus, 90 ribu, terus dia ada ini juga, jadi nanti kayak gini, Tuh loh, keren kan? yang kedua, aku ada, aku gak tau sih ini apa, oh, ini baju Gala Sky, baju Gala Sky, gemes banget ya, lucu banget sih, Gala Sky pasti bakal seneng, lucu banget, bahannya juga bagus, nih, aku beli tiga, ada jaket juga, ini kembangan sama aku, kalo misalnya kalian enggak, aku tuh punya jaket kayak gini, gemes ya, nih baju Gala Sky lagi, dan ada baju Gala Sky lagi, nih kayak gini, swag banget deh, gemes, ini aku beli tiga ini, tuh 210 baht, itu berapa ya, kira-kira ya, aku tuh jadi kepo deh, berapa ya, eh, kok 210 baht sih, 2100 baht, jadi itu sekitar 937 ribu, buat kayak swag banget gak sih, bayangin deh, kalo misalnya aku kemal-kemal di Jakarta, terus, baju Gala, tuh satunya bisa 800 ribu, misalnya 1 juta, gemes banget, tapi gak apa-apa, ini lucu banget, gemes. Yang kedua, ini aku dikasih sama Kak Giselle, kemarin tuh aku gak ngeliat, soalnya kita pas belanja tuh misa-misa gitu, karena cewek kan, seleranya beda-beda, jadi dia ke toko apa, ke toko apa, terus Kak Giselle beli warna abu, sama warna coklat, terus aku bilang, ih lucu ya, itu beli dimana, kan aku nanti mau ke platinum lagi, platinum, 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 terus kayak, udah nih buat kamu aja, Kakak beli dua, dikasih, Kak Giselle, makasih, gemes, cobain gak ya, cobain deh, kita coba ya. Nah, ini bajunya, lihat, gemes gak sih, cakep ya, terus dia depan segitu, jadi kayak tegas, uh, sleigh, sleigh, terus aku juga beli ini, ini tuh harganya 500 bath, tapi one set, eh, 550 bath, misalnya bath, bah, 500 bath, 500 bath, 500 bath, nah, nih, ini ada, eh, ada baju, sama ada selananya, Mau kalian, mau aku coba ya, aku coba ya, nah, karena ini kan tembus pandang, karena ini tembus pandang, jadi aku beli tank topnya juga, ini aku beli tank top, ini masing-masing jatuhnya tuh, karena beli 3, jadi 150 bath, jadi kayak sekitar, 70 ribu ya sih, gak paham lagi, 150, 150, 150, 150, aku mau cobain kali ya, ini, pakai ini, mari kita coba, ini adalah contoh bajunya, lucu banget gak sih, ini aku diri ya, hahaha, lihat, lihat deh, lucu, Banget gak sih, ini tuh bajunya, one set ini, cuma 250 ribu gak sih jatuhnya, coba ya, nah, ini kalau misalnya aku kancingin, lihat deh, lama-lama aku buka jasit, kayak dibanggok nih, lucu-lucu banget, apa, kalau aku belanja, aku banggok aja ya, jauh di luar, hemat, tuh, lihat guys, ini lucu banget, gak kuat, ini murah banget lah, emang, aku mau buka jasit, ngesel aku beli satu warna, karena ini fit banget ya gak sih, lanjut, disini aku beli cara Nike, 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 gak ini, tapi ini belinya di toko Nike, bukan, bukan Platinum, kenapa ya, aku tuh inget Platinum tuh, namanya Paragon mulu, yaudahlah, ini calah biasa ya, jadi kayak ala-ala Claudine clean gitu, gak perlu aku coba, terus aku juga beli yang lagi hype disana, gak, ini selalu hype sih, tadi, tadi-nya, ini ada, tapi aku belinya milk drink, karena yang waktu itu tadi-nya lagi abis, sedih ya, sedih kali aku, ini aku ada celana, beli celana running, aku tuh kemarin, waktu ke Bangkok, aku tuh tiba-tiba kepikiran, aduh pengen beli baju olahraga lagi, ah tapi yang bukan yang buat fashion-fashion gini, tapi pengen olahraga beneran, terus besokannya, itu kayak sehari sebelum aku pulang, ada Kak Gina kan, Kak Gina tuh nanya ke aku, kamu mau ikut gak lari estafet, aku kayak, lari estafet, kita lari, Kak, aku gak bener olahraga loh, gak apa-apa, soalnya ada yang cancel, kalau gak salah ada salah satu artis yang cancel karena dia lagi sakit, jadi digantilah aku, terus aku kayak, oke, gak apa-apa olahraga, gitu, terus, ini aku beli topi, Nike, ini berapa sih, aku gak tau sih hargi berapa, 1.300 bath, 1.300 bath, 1.300 bath itu berapa ya, mana siapa, ini, gemas, terus ini dibeliin sama Marsha Arwan, jadi Marsha itu, dia beli ada warna hijau, merah, ungu, segala macem, itu lucu banget, dan Marsha tuh kayak kasih kan, semua orang, gemas, ini apa sih, tas guyard, kenapa kita, kenapa aku gak bawa ini waktu kita belanja, oh my god, aku malah masuk, aku malah masukin ini koper, terus aku jadi pake tas balen aku tuh yang kecil itu, buat wifi, HP, segala macem gak muat, aku pake ini, ini kan muat banyak, pantesan kemarin teh Giselle tuh pake ini juga, gampang banget loh kemana-mana pakenya, kayak gini, lupa aku, oh ini tank top yang tadi, eh, iya tank top yang tadi, enak banget loh tank topnya, parah, nyaman pisan, terus aku beli, ini gak bisa aku try on, kenapa, karena lucu, aku bakal pake yang ini buat acara, aku ingat banget dulu Kak Vanes punya dress yang sama, model yang sama, cuma dia warna ungu, mungkin kalian udah pernah liat, nih, aku beli yang warna pink, it's cute, cute, Nike juga, eh, Adidas, Nike sih, dan aku beli ini di gentlewoman, lucu banget gak sih, ini itu harganya, aku kira tuh, kan ada orang banyak yang suggestive gentlewoman ya, aku kira tuh gentlewoman tuh murah, tapi ternyata menurut aku tuh harganya middle lah ya, Kayak, it's not that cheap Ini kayak aku beli 1590 bath Eh, iya gak sih? THB tuh Thailand bath Iya bener kan? Iya bener gak sih? Nih Demash Mau aku try on gak? Oke, mari kita try on Nah, ini yang dress di Gentle Woman Coba gak sih? Lucu Itu Barbie Tapi warnanya bukan pink Coba ada yang warnanya pink Pasti lucu banget Lucu banget sih Lagi cantio Canda Oke, lanjut Ini ada baju galas kaya lagi Aku tuh baru kepikiran tadi pas pulang Jadi ini kan baju ala-ala Thailand gitu Buat galas kaya Lucu banget kan warnanya Lucu banget Kalian tau gak sih video yang kayak Monena Waseh Monena Hey, hey Yang anak kecil itu Yang mirip Angga Yunanda itu Itu kan bajunya sama tuh lucu banget Terus aku baru kepikiran Ini tuh bukan baju buat ibadah Di Thailand kan? Semoga aja ini baju adat doang ya Semoga aja ini baju adat Yang Baju adat Thailand gitu loh Tapi lucu banget sih Ini aku beli 500 baht Jadi kayak 200 ribuan Ini aku beli celana Yang ini itu Murah banget guys 380 baht 380 baht Aku tawar Misalnya bisa nawar Kalo misalnya di Platinum Dan kalo yang ini Itu 490 baht Tapi nawarnya pake bahasa apa? Tinggal ngomong aja Kayak 490 480 Terus mereka tuh kan kalo bahasa Inggrisnya Kadang suka Nyampur ya Sama Thailandnya Jadi kayak Kita kayak paket Disyarat aja Misalnya kayak How much? How much? Digabung aja How much? Terus nanti dia kayak gini Terus kita tinggal kayak No no Gitu aja Gampang Ini celana nanti ada kayak gini ya Gemes Sebenernya ini aku deg-degan sih Takut gak muat Karena orang Thailand tuh kan Disana kan kurus-kurus Kalo yang badanin oleh bodi gue Kurus banget Nah kalo aku kan Oke Aku agak kurus Cuman mereka tuh jauh Lebih slim lagi Dibanding aku Jadi ini aku beli size Paling kecil Aku takut bakal kekecilan sama Eh Bakal kekecilan Terus ini Aku beli 200 baht Celana biasa aja sih Gak tau ini sebenernya Celana training atau apa Cuman aku gemes aja Wana putih Ini aku Oh Ini yang main tadi Oh berarti murah banget ya Ini aku beli 3 set Yang ini dapet celananya Yang gak lah 2 2 2 2.100 baht Jadi total-total tuh Jadi total-total tuh kayak 900 ribuan Dapet 3 3 jaket sama 1 celana Lucu banget ya Galas kayak Jadi nak swag Terus ini aku beli Adidas Celana Adidas Sebenernya Adidas ada di Indo sih Cuman aku kan sering banget Ketokal Adidas Yang ini belum ada Ini belum masuk ke Indo Gak tau ya kalo sekarang Cuman ini lucu banget Maximal Ini favorit aku sih Ini harganya gak tau deh berapa 2.700 baht 2.700 baht Aduh mentek aku jelek banget Maaf banget ya Yang ini 3.000 baht Lah Kok mahalan bajunya ya Dibanding Dibanding celananya ya Let's try on ya Asli 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 Aku suka banget sama yang ini guys I like this so much Mau nyoba celananya Guys ini tuh lucu banget Lumis maksimal Aku kayak guru penjas Tapi kayak guru penjas yang Slap-slap gitu Gak Usap 5 kali Lucu banget Ini tuh kayak Lumis banget Iben kaki kepanjangan tuh Liat tuh Tuh kakinya kepanjangan Cuman yaudahlah ya Dan yang ini adalah Jacketnya juga Ini Kemarin aku tuh gambling sih Bingung mau beli Size apa Cuman akhirnya aku beli XXS Karena kata-kata Giselle Kok lo yang pake crop Itu harusnya ngetat Ini harganya 3.200 baht Ini agak mahal ya Tapi kan ini Ruangnya lucu Dan ada celananya Celananya sama aja lah Kayak gini model-modelnya Cuman kayak Oh my god Aku pengen jadi guru penjas Ini 3.200 baht Yang ini 3.200 juga Loh kok sama yang tadi Lebih mahal sih Gimana Yang ini aku beli di Platinum lagi Gemas sekali Dan kalian tau harganya berapa 300 baht 300 baht Kalau gak salah Ini aku beli di Desember Entah 300 atau 200 Atau Sebenernya aku yang ini lupa Harganya berapa Maaf banget Tapi around ratusan kok Gak nyampe 500 baht Almost try on yang ini Karena Ya udah basic aja Lah ini mah celana aku Ini aku beli di Desember juga Sama Kak Icel 250 baht Tentang kembaran Aku Shannon sama kagisah kembaran Yang warna hitam Gemas Dan ini celana lucu banget guys Ini celana gentlewoman 1990 baht Ini lucu maksimal Aku mau kasih unjuk Buat para justifers Menurut aku kalian harus jualin ini sih Lucu banget Oh my god Lucu banget Ini harusnya aku pake tank top sih ya Lucu Ini tuh nyambung Jadi kayak gak bisa Gemas banget Aku tuh gak punya celana putih Yang menurut aku sebagus ini Jadi kayak Gemas Berarti ini harganya 900 ribuan gak sih Gentlewoman Gemas 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 And then aku beli celana Celana jeans Ini aku beli 600 baht Jadi kayak 200 ribuan Hampir 300 ribu Cuman sebenernya sama aja sih Canda jeans aku yang biasanya Cuman bahannya halus banget guys Kayak untuk harga segitu ya Kalau di India tuh menurut aku Harusnya kalau kayak gini tuh Biasanya 700 ribu Kalau di Zara-Zara Ini bahannya bagus Ini makanya aku bilang murah Terus ini yang last Ini aku beli 550 baht Gemas bukan? Gemas dong Karena di lututnya gitu Oke karena ini yang terakhir Aku mau try on Oh my god Gak nyesel aku beli ini Aku kira ini bolong di lututnya Teri paha Tapi kayak lucu Kayak sepak kejalan Kayak ada-ada kulit-kulitnya gitu Gemas ya 550 baht Berapa ya? Pokoknya hitungin ya Dimas Dan netizen Pokoknya aku ngasih-ngasih referensi aja Kalau misalkan pengen Jalan-jalan ke Bangkok Atau pengen Liburan ke Bangkok Ya kalian tinggal terbang aja Karena disana itu Gak ada Namanya visa ya Terus Everything Everything apa ya? Everything sama aja sih Sama di India Soalnya di Thailand tuh Macet banget Lebih gila macetnya Terus panas Sama kayak Buildingsnya Kayak bangunan-bangunan Juga sama kayak di Indo Jadi there's no difference Tapi ada platinum aja Ada platinum Ada Pattaya Ada Phuket Bukan tapi kita ada Bali But it's all the same aja sih sebenernya Cuman kalau misalkan Suntuk di Indonesia Pengen liburan healing Yang penting keluar negeri Ya ke Thailand aja Karena menurut aku Rate-nya mirip-mirip lah Ibaratnya kita lagi di Aku lagi main-main ke Tanah Abang gak sih? Main ke Tanah Abang Tapi ya gitu Berarti kita di luar negeri aja Tanah Abang luar negeri But it's all fun for goods Jadi buat kalian yang pengen liburan Atau pengen buka jasib Terus aku buka jasib sekarang Sempetan bisnisnya besar Tapi kalian harus siap-siap Kaki kalian bakal game Oke guys gitu aja Haul aku buat hari ini I hope you guys enjoy it Jangan lupa like Comment And subscribe I love you Mua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax